Tari Rudat, Jalan Da'wah Islam di Lombok Masyarakat suku Sasak memiliki beraneka ragam kesenian yang masih dilestarikan hingga saat ini. Satu di antaranya peninggalan kesenian nenek moyang suku Sasak, yang sayangnya kini sedikit mulai pudar ialah Tari Rudat. Tari Rudat sebenarnya bagian dari kemidi rudat, salah satu jenis teater tradisional yang sudah berakar dan menjadi milik masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Menurut Muharrem, salah seorang dosen FKIP Universitas Mataram, dalam tulisannya di Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Nusantara yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemidi rudat merupakan seni tradisional bernafaskan Islam yang diserap dari kebudayaan Arab atau lebih tepatnya Turki. Dari latar belakang sejarahnya, kemidi rudat diciptakan oleh seorang haji yang baru pulang dari Mekah. Secara fisik, jenis kesenian ini menggambarkan kegagahan prajurit Islam Turki lengkap dengan seragam tentara. Sejarah tentang asal mula Tari Rudat ini sebenarnya masih perlu penelitian lebih dalam lagi. Namun hingga saat ini, beberapa sumber lain juga mengungkapkan hal yang serupa dengan Jurnal Terbitan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa tarian ini berasal dari Turki dan sudah ada sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Tarian ini digunakan para ulama terdahulu sebagai media penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Tari Rudat dimainkan dengan lantunan sholawat dan juga pujian terhadap Allah. Setiap tarian diiringi musik tradisional. Ada beberapa alat musik yang dimainkan oleh pemain musik rudat atau yang biasa disebut sekaha. Alat musik tersebut berupa gendang, biola, rebana, tamborin, dan benduli atau gitar khas sasak. Tarian rudat biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan anggota 12-18 orang. Kesenian ini berkembang dan menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lombok. Gerakan tari rudat diadopsi dari gerakan pencaksilat. Gerakan inilah yang membuat rudat memiliki khasnya dalam kesenian tari. Struktur penyajian dalam tarian ini dilakoni dua orang komandan masuk memperagakan ketangkasan masing-masing. Setelah itu, enam orang sebagai pasukan masuk mengikuti komandan masing-masing. Lalu sebelum berakhir, delapan orang penari bersama-sama menampilkan ketangkasan pasukan. Sebagai akhir pementasan, para penari keluar dengan penuh semangat dan ceria. Kesenian ini butuh penyajian waktu yang cukup panjang dalam pementasannya. Adapun kostum para penari ialah kopiah tarbus, jas, celana panjang, atribut pangkat pada kedua bahu, lalu dilengkapi selempang dan ikat pinggang yang menjadi khas para penari. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain mengenai tari rudat, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.